Pohon-pohon hijau Dan guru-guru yang ramah saat kami datang pertama kali Dan mau mengganding anak-anak kami Dan menceritakan banyak hal tentang isi dari KBTK Santa Maria 2 Sidoarjo ini Saya mau berbagi sedikit cerita tentang anak kedua saya yaitu Radit Radit ini memiliki karakter yang unik dan spesial buat saya Dia anak hiperaktif, speed delay Memiliki tantrum juga dan susah bersosialisasi Saya langsung berbicara dengan Bu Monik selaku kepala sekolah Dan Bu Sinta selaku guru KBT Saat itu saya menceritakan tentang kondisi Radit Dan tanggapan mereka sangat mengejutkan saya Mereka welcome sekali Mereka tidak membeda-bedakan Dan mereka meyakinkan saya untuk jangan ragu untuk menyekolahkan Radit di sekolah Dan saya mulai meyakinkan diri saya bahwa Oke kita mulai maju bersama Saling mensupport Demi kebaikan Radit ke depannya Dan puji Tuhan Berjalannya waktu banyak sekali perubahan yang saya lihat dari Radit Dan saya tidak salah menyekolahkan anak saya disitu Karena perubahan yang saya lihat dari Radit Dia sudah mulai mau bercerita Mau bersosialisasi dengan teman-temannya Tantrumnya juga sudah jauh berkurang Dan dia sangat menikmati Kesekolah setiap harinya Dan puji syukur saya sangat berterima kasih Dengan para guru yang hebat dan luar biasa Dengan kesabarannya Membimbing, mendidik anak saya Dengan sabar luar biasa Dengan kasih sayang dan penuh cinta mendampingi Serta dengan ketegasannya Sehingga membuat Radit tahu Bahwa apa yang dilakukan itu salah Dan apa yang dilakukan itu benar Dan sekarang Radit jadi anak yang the best buat saya Karena Radit sekarang sudah Pandai bercerita Pandai membaca, menulis Serta sangat mencintai teman-temannya Dan setiap pulang sekolah Dia selalu bercerita Kalau dia sangat menyayangi Para guru yang ada di KBTK Santa Maria 2 Sidoarjo Dan satu hal lagi Radit sangat jauh berbeda dari sebelumnya Karena dari segi rohani Radit suka sekali berdoa sekarang Dan dia menjadi anak yang penyayang Dan itu suatu hal yang the best buat saya Terima kasih banyak para guru KBTK Santa Maria 2 Sidoarjo Sukses selalu Dan jangan pernah lelah Jangan pernah bosan Untuk mengajari anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik Menjadi karakter yang luar biasa dan hebat Sekali lagi Sukses dan jaya selalu KBTK Santa Maria 2 Sidoarjo Perkenalkan Saya Dr. Kiki Francisca Orang tua dari Mary Audrey Indrawan sama Abigail Kedua anak saya sekolah di KBTK Santa Maria 2 Sidoarjo Pihak sekolah mengajar kedua anak kami dengan sangat baik Dari segi akademis Chai Listung Maupun dari aspek lainnya Contohnya karakter Kemudian dari rohaninya juga sangat bila Saya lihat sendiri Kondisi anak saya Audrey Dulu KB sekolah Sampai dia TK sekarang ini Banyak sekali yang Hal positif yang saya lihat dari anak saya Kalau dari Chai Listung Ya huruf-huruf dia sudah bisa menulis Dengan baik Angka juga 1 sampai 10 dan seterusnya Dan kami sebagai orang tua sangat terbantu Kemudian dari segi karakternya juga sangat dibentuk Ya dari segi mengatasi emosi Bisa mau bermain dengan teman-temannya Tidak gampang menangis Kemudian dari segi rohani Sangat dibina ya Dari doa-doa yang diajarkan Jadi tanpa kami mengajari Anak-anak sudah bisa dan bisa bernyanyi dengan lancar Pada waktu saya jemput di sekolah Bagus sekali perkembangannya Dan terlihat guru-guru yang mengajar di sana dengan baik Dengan tulus hati dan bisa kita lihat Audrey sekarang sudah naik kelas TKB 1 Kondisi pandemi seperti ini Jadi sekolah itu terkesan Mengusahakan yang terbaik Biar proses belajar berjalan dengan baik Bisa dilihat dari cara belajar kami Misalnya Audrey Belajarnya dengan menggunakan Zoom Bisa tetap muka dengan guru-guru Dan bersama teman-teman Satu minggu itu dua kali Kemudian tugas-tugas yang diberikan Ada link Youtubenya juga Bisa kita buka Dan guru-guru sangat aktif Mengajari anak-anak melalui Youtube Ya mereka rekam-rekam sendiri Dan kita bisa lihat bagaimana caranya Ada tutorialnya Kemudian dikirim melalui Moodle Kemudian ada juga beberapa sentra Ya sentra nari, vokal Maupun yang bahasa Inggris Dan yang lainnya Itu menurut saya sangat menarik ya Yang dulunya bertanya-tanya Kok tahu-tahu anak saya bisa Apa sih yang diajari di sekolah Kok bisa Bagaimana guru mengajari Nah sekarang gara-gara pandemi Ya sebenarnya Di samping kita tambah Menambah waktu ekstra Untuk mengajari anak Tetapi saya pribadi ya Merasa jadi tahu Oh ini tuh yang diajariin guru-guru Oh seperti ini lah cara ngajarinnya Jadi bertambah wawasan, tambah ilmu Bagaimana mengajarin anak Tentunya selama proses pandemi ini Pasti ada kekurangan yang terjadi ya Tetapi kritik dan saran Dari kami sebagai orang tua Sejauh yang saya lihat Pihak sekolah sangat respon Dan sangat terbuka Responnya sangat cepat Dan bersyukur ya Sampai saat ini Proses belajar, mengajar Daring, laring Semua berjalan dengan lancar Terima kasih Saya memilih Menyekolahkan anak saya Di TK Santa Maria Dua Sidoarjo Tentu memiliki Berbagai macam pertimbangan Yang pertama adalah Saya melihat lingkungan sekolahnya dulu ya Untuk area bermain Tentu aja Area bermainnya ternyata sangat luas Ini membuat Anak saya itu Dia bisa mengeksplore dirinya Dia bisa dengan bebas bermain Daripada kalau misalkan Tinggal di kompres perumahan Lahannya terbatas Kemudian yang kedua adalah Metode pembelajarannya Metode pembelajaran yang digunakan Adalah sentra Dimana anak tidak duduk diam saja Tetapi Mereka masuk ke dalam sentra-sentra Ada sentra persiapan Sentra bahan alam Kemudian ada sentra balok Nah disini Anak-anak kita tentu saja bisa mengeksplore dirinya sendiri Kesukaannya bagaimana Hobinya bagaimana Akan dikembangkan di Metode sentra Tetapi Yang paling utama adalah Karakter dari setiap gurunya Ketika saya pertama kali Ke sekolah ini Saya bisa melihat bahwa Guru-guru yang ada di TK Santa Maria Dua Sidoarjo Sangat care Mereka Dengan cepat bisa memahami Karakter Anak Jadi Mereka Bisa Menghandle Setiap anak itu Karena setiap anak adalah unik Jadi mereka Bisa tahu bagaimana Menghandle anak yang seperti ini Caranya adalah berbeda Dengan anak yang lain Jadi menurut saya Sangatlah Pas Saya Sudah menyekolahkan anak saya Selama tiga tahun Di TK Santa Maria Dua Sidoarjo ini Karena memang Menurut saya Pencapaian anak saya sampai saat ini Bagi saya adalah sangat hal yang luar biasa Terima kasih Halo Bapak Ibu Saya Ayom Rahwana Saya adalah orang tua dari Naya Devika Dan Darren Arkananta Keduanya adalah alumni dari TK dan TB Santa Maria Dua Sidoarjo Kami menilai sekolah ini adalah Sekolah yang sangat ramah Dan para guru Karyawan Orang Kepala sekolah Itu Sangat menyayangi Anak-anak didik Yang ada Di sekolah ini Yang bersekolah di TK dan TB Santa Maria Dua Sidoarjo Itulah kenapa kami Memilih sekolah ini Karena kami melihat Perbedaan ini Dari berbagai sekolah Yang kami datangi Untuk Menjadi pilihan Waktu itu Kami melihat Kepedulian dan Ketekunan Para guru Dalam mendidik Dan mendampingi Anak-anak Selama belajar Itu luar biasa Kami melihat Mereka sangat Menyayangi Dengan sangat Care Pada anak-anak itu Nah Itulah yang menjadi Kebanggaan Bagi kami Fasilitasnya lengkap Gurunya luar biasa Semuanya sangat Peduli sama anak-anak Itu Adalah Kondisi yang Tidak ada yang Lebih Baik dari itu semua Untuk itu Kami adalah Orang tua yang Sangat bangga Menjadi keluarga besar TK dan TB Santa Maria II Situarjo Kami Kami berharap Semoga semua Yang sudah baik ini Dapat dipertahankan Dan Mungkin ke depan Menjadi Lebih baik lagi Dan menjadi Andalan Dan menjadi Benar-benar Sebuah Pilihan yang Nomor satu Di Situarjo Sukses selalu Sekolah Santa Maria II Situarjo Khususnya TK Dan TB Tuhan memberkati Berkada alam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih